Ya lakalbin, ya lakalbin surara khaykat jawalah Rasulullah SAW kepada umatnya Di satu sisi beliau menyebutkan umati, umatku Tapi di sisi lain beliau juga menyebutkan ikhwani, saudaraku Dari sisi apa? Itu ikhwan adalah dari sisi ikatan apa? Iman Dengan umat Nabi Adam AS, dengan umat Nabi Idris, dengan umat Nabi Nuh AS, dengan umat Nabi Musa AS, dengan umat Nabi Isa AS, dengan umat seluruh Suruh para Rasul AS, maka kita, umat Islam ini adalah saudara Fahami oleh kita semua Ini persaudaraan yang hakiki dan abadi, adalah persaudaraan keimanan Jadi Al-Ukhwah Al-Imaniyah, inilah Al-Ukhwah Al-Hakikiya Al-Abadiyah Selain daripada Al-Imaniyah, seperti Al-Ukhwah Al-Wataniyah, Al-Ukhwah Al-Nasabiyah, Al-Ukhwah Al-Organisasiyah, Al-Ukhwah Al-Asiasiyah, Al-Politikiyah itu, Asia-Asiyah itu kan Apa saja Persaudaraan dalam olahraga, dalam itu, pokoknya yang lain, semuanya Pasti ada saatnya Putus Tidak hakiki Dan tidak abadi Tidak hakiki dan tidak Abadi Tapi Mumin dengan Mumin Mumin dengan Mumin Masya Allah Tetap akan dikumpulkan lagi nanti Suami, istrinya Tetap akan dikumpulkan nanti Orang tua dengan anaknya, dengan cucunya akan kumpul lagi nanti Di alam kubur juga akan kumpul kok Kita akan bisa bertemu dengan nenek kita, kakek kita, uyut kita, bau kita Kita akan kumpul dengan para ulama Ada saatnya kunjungan ziarah Maka perbanyaklah amal soleh Agar kita Bisa leluasa Bebas Di alam barzah nanti Untuk berziarah kepada siapapun Dan kita harus sering Ya Berbuat ihsan Kepada semua Muminin-Muminat Terutama kepada para leluhur kita Kepada para ulama, para awliya, para ambiya, para mursalin A.S. Agar Kita Dikasih kebebasan Untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan beliau-beliau Makanya Sungguh mahal ajaran leluhur kita Para ulama, ahli sunnah wal jamaah Yang mengajarkan kepada umat, kepada murid-muridnya Agar rajin ila arwahi Ya kan Rajin ziarah Ini adalah wasilah untuk Perkumpulan nanti Pertemuan nanti Ya Di samping itu Juga ini jadi wasilah Tumbuhnya Rasa cinta dan rasa sayang Ya Di dalam hati para kekasih Allah Sehingga beliau-beliau kekasih Allah Mau mendoakan dan mau memberikan syafaat pertolongan Kepada kita Ketika kita rajin ila arwahi kepada para wali Menghadiahkan Pahala bacaan fatihah Bacaan Quran Pengajian seperti ini Itu kan Apa saja Dihadiahkan ila arwahi ila arwahi ila arwahi Ingat Ini menjadi wasilah tertanam rasa cinta Dalam Hati beliau-beliau Kepada kita semua Kalau beliau-beliau sudah sayang kepada kita Beliau-beliau kan para pejabat-pejabat Para penguasa-penguasa akhirat Bukan penguasa dunia Ya Para ulama Para wali Para syuhada Terutama para nabi Para rasul Beliau-beliau ini Para penguasa akhirat Di akhirat itu Beliau-beliau itu Punya kekuasaan Dikasih kekuasaan Oleh Allah Kalau di dunia kan Yang disebut penguasa itu Kan Paling tinggi apa Presiden Itu penguasa Penguasa apa Penguasa dunia Semua penguasa dunia Ketika sudah masuk ke akhirat Semuanya tidak akan punya kekuasaan Sedikitpun Siapa yang nanti punya jabatan Bukan Punya kekuasaan Dikasih Mewenang Kebijakan Bukan Mereka adalah Para rasul Mereka adalah Para nabi Mereka adalah Para wali Mereka adalah Para ulama Mereka adalah Para syuhada Para solehin Maka kita harus Merapat kepada Mereka semua Kita harus Ada ta'aluk Hati kita ini Ada hubungan erat Dengan Mereka semua Yang mulia Hati kita ini Harus Dididik Untuk cinta Kepada beliau Beliau Dan juga Harus terus Bisa berbuat Ihsan Kebaikan Kepada beliau Beliau Diantaranya Dengan sering Menghadiahkan Pahala amal Dengan Berziarah Ziarah Kepada para nabi Ziarah Kepada para rasul Ulama Baik yang masih hidup Kepada para solehin Orang-orang soleh Ziarah Kepada para wali Ziarah Kepada para ulama Baik yang masih hidup Maupun yang sudah wafat Ziarah kepada para solehin Orang-orang soleh Rajin hadir dalam majlisnya para ulama Rajin berkumpul dengan orang-orang soleh Harus Pokoknya harus dekat Dengan mereka-mereka Lalu kita jauh dari mereka Punya apa Kita ini Untuk menyelamatkan diri kita Apalagi keluarga kita Apa Ilmu dan amal Yang bisa dijagokan Untuk keselamatan kita Yang jelas Banyaknya dosa yang kita rasakan Apakah kita tidak ingin selamat Di akhirat nanti Apakah kita tidak ingin bahagia Di alam barzah dan di akhirat nanti Maka Kita harus berjuang Mendekati para ulama Mendekati orang-orang soleh terus Ikut juga berjuang dengan para ulama Dengan tenaga Dengan harta Dengan Ilmu Walaupun ilmu umum Digunakan untuk berjuang Di dalam agama Bersama para ulama Selain Ini Adalah Wasilah Yang akan menjadikan kita Bisa bareng Dengan beliau-beliau Bisa berkumpul Bisa berkumpul nanti Dengan beliau-beliau Rumah kita Kalaupun kita masuk surga Dengan rumahnya para ulama Para awliya Tentu tidak akan sama Kalaupun kita masuk surga Taman kita tidak akan sama Tapi kita bisa menikmati rumah yang lebih mewah dari rumah kita Karena apa Karena kita sering kumpul dengan ulama di rumahnya Di tamannya Bukankah di dalam hadith Diriwayatkan bahwa Nanti di surga itu ada hari kunjungan Kunjungan kepada para ulama Kunjungan kepada Itu kan Hari kunjungan Insyaallah Coba Buya mau tanya kepada semua yang hadir Kalian punya enggak Pondok seperti ini Punya majelis seperti ini Punya bangunan seperti ini Enggak Tapi kalian sering duduk Di majelis ini Sering menikmatinya Padahal enggak punya Enggak apa-apa enggak punya juga Yang penting sering pakai Ya enggak Bener enggak Itu kan Tuh Banyak yang tidak Mas Sandren Banyak Jadi Sandri juga tidak pernah Apalagi jadi Ustadz Tapi bukankah kalian sering berkumpul dengan para ulama Di dunia kalian bisa seperti ini Di akhirat pun kalian bisa seperti ini Di alam kubur pun kalian bisa seperti ini Tentu 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 Dari dunia sampai kubur Sampai bangkit dari kubur Terus sampai syurga Ketika hati ini Cinta kepada para ulama Di dunia juga berkumpul Yang mengumpulkan kalian Bisa kumpul dengan ulama-ulama Allah Padahal kalian santri pun juga bukan Kenapa kalian bisa kumpul dengan ulama Pahami Karena cinta kalian kepada ulama Cinta Rindu kepada ulama Yang membawa kalian bisa hadir Dalam majlisnya ulama Adalah cinta kalian Sehingga kalian siap berkorban Uang untuk Ongkosnya Kendaraan Walaupun musim hujan Walaupun kotor Walaupun jauh Walaupun malam Apa yang menjadikan kalian mampu Bisa hadir berkumpul dengan ulama Adalah cinta kalian Kepada ulama Begitu pula kecintaan kalian Kepada orang-orang soleh Begitu pula kecintaan kalian Kepada para nabi dan para rasul Alaihimu salatu wassalam Maka Jika kita ingin Selalu bersama dengan Kekasih-kekasih Allah Maka tumbuhkanlah rasa cinta Di dalam hati kita Kepada para kekasih Allah Jika keluarga kita Anak-anak kita Keturunan kita Murid-murid kita Bangsa kita Rakyat kita Ingin Supaya mereka Selalu bersama dengan Para kekasih Allah Dari dunia Sampai alam kubur Sampai akhirat Sampai surga Maka Ajarkanlah Tanamkanlah Rasa cinta Di dalam hati mereka Kepada para kekasih Allah Hanya itu Saratnya Hanya itu saratnya Karena Untuk menjadi Ulama semuanya Tidaklah mungkin Tidaklah mungkin Allah tidak menjadikan Manusia Semua jadi rasul Semua jadi nabi Padahal Allah Maha Kuasa Begitulah kehendak Allah Begitupula Allah Ta'ala Tidak menjadikan Manusia Semua jadi wali Semua jadi ulama Semua jadi orang-orang Ada yang jadi Bajingannya Namun yang Bajingan ini Kok bisa Duduk di istananya Ulama di surga Ini si Bajingan tengik ini Kok bisa Berkumpul Di istananya Di tamannya Para nabi Para wali Para ulama Kok bisa Apa modalnya Karena dia punya cinta Kepada ulama Karena dia punya cinta Kepada para nabi Para rasul Alimut salatu wassalam Janji Allah Janji Allah Makanya Pelajaran pertama Jika ingin Menyelamatkan Diri kita Keluarga Anak-anak Murid-murid Masyarakat Umat Bangsa Pelajaran pertama Adalah Tanamkan Hub Tanamkan Rasa cinta Pertama Kepada Allah Kedua Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Ketiga Kepada Para Kekasih Allah Baitu Para wali Para Jelas Para nabi Para Malaikat Para wali Para ulama Para suhada Para solehin Sampai Kepada Semua Muminin Muminat Muslimin Harus Ditanamkan Bukan Kepada Mickey Mouse Cintanya Yang Paling Dulu Ditanamkan Ingat Bukan Kepada Film Itu Film Ini Tapi Tanamkan Dulu Kepada Allah Cintanya Tanamkan Cintanya Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sering Disebut Sebut Tentang Kebaikan Allah Kan Tentang Kekuasaan Allah Sering Disebut Sering Disebut Tentang Keistimewaan Keagungan Mu'jizat Kemuliaan Akhlaq Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Ketinggian Derajat Lalu Juga Bagaimana Para Nabi Para Rasul Alim Sallallahu Bagaimana Para Sahabat Nabi Bagaimana Para Wali Para Ulama Para Syuhada Para Saleen Bagaimana Muminin Muminat Karena Muminin Muminat Serendah Rendahnya Mereka Itu Orang-orang Yang Punya Kemuliaan Dari Allah Serendah Rendahnya Orang Yang Beriman Itu Mereka Orang-orang Yang Punya Anugrah Yang Besar Dari Allah Ingat Maka Seburuk-buruknya Orang Yang Beriman Tetap Suatu Saat Dia Akan Menjadi Ahli Surga Sebaik-baiknya Orang Yang Tidak Beriman Tetap Dia Akan Kekal Menjadi Penghuni Neraka Itu Sebaik-baiknya Orang Yang Tidak Beriman Faham Tidak Maka Kita Wajib Mensyukuri Iman Ini Dan Kita Harus Terus Menjaga Iman Ini Mempertebal Iman Ini Menyempurnakan Iman Ini Meningkatkan Kadar Martabat Derajat Iman Ini Ini Kewajiban Kita Semuanya Allah 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 Lalu Apa Arti Dari Kejayaan Islam Nanti Maknanya Lagi Diantaranya Adalah Bahwa Nanti Di Masa Itu Semua Muslimin Umat Islam Akan Siap Mengorbankan Segalanya Harta Benda Tenaga Fikiran Hatta Nyawa Sekalipun Akan Siap Mereka Korbankan Demi Agamanya Yang mana Di zaman Kita Sekarang Ini Masih Banyak Yang Mengkikirkan Demi Agamanya Mengkikirkan Tenaga Mengkikirkan Gitu Kekuasaan Mengkikirkan Apa Apa Saja Yang Allah Titipkan Kepada Mereka Padahal Bisa Dipakai Membantu Kemajuan Agama Li Meninggikan Kalimat Allah Namun Dia Kikirkan Inilah Masa Kita Masa Dalam Kekikiran Tapi Nanti Akan Sampai Kepada Masa Semua Umat Islam Akan Siap Berkorban Segalanya Dan Kita Sekarang Ada Di Masa Proses Ya Ada Di Masa Proses Mudah Mudahan Sampai Kepada Masa Kejayaan Islam Allah Allah Waktunya Tidak Akan Lama Sebentar Allah Akan Bermunculan Para Ulama Ulama Allah Akan Bermunculan Para Wali Wali Allah Sekarang Alhamdulillah Sudah Terus Bermunculan Para Ulama Di Mana Ulama Ulama Al-Sunnah Wal Jamaah Baik Yang Masyayikh Yang Bukan Habaib Maupun Yang Dari Kalangan Habaib Masya Allah Di Berbagai Negara Muncul Sekarang Gerak Menyuarakan Kebenaran Secara Ilmiah Dengan Akhlakul Karimah Pemikiran Pemikiran Yang Keluar Dari Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang Mengatas Namakan Quran Mengatas Namakan Terorisme Terorisme Paham Semuanya Akan Dihabis Dan Faham Faham Yang Mengakibatkan Umat Ini Bermusuhan Umat Ini Berperang Semuanya Akan Dikikis Habis Pemahaman Itu Dengan Pemahaman Pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dengan Bangkitnya Para ulama Alhamdulillah Sekarang Para ulama Ahli Toriqoh Muncul Bergerak Para Ulama Ahli Tasawuf Bergerak Alhamdulillah Para ulama Ahli Hadith Para ulama Ahli Tafsir Para ulama Ahli Fikih Bergerak Semuanya Kita Wajib Bersyukur Semakin Banyak Sekarang Majlis Majlis Ta'lim Semakin Banyak Pesantren Pesantren Kita Wajib Bersyukur Makanya Kita Jangan Sampai Kebablasan Juga Rasa Takut Kita Dengan Corona Jangan Sampai Kebablasan Juga PSBB Sudah Dicabut Masjidnya Masjid Pengajian Masjid Sepit Hati-hati Apalagi Kalau Memang Kalau Memang Ini Kita Tidak Tahu Dan Kita Juga Tidak Sampai Suudhon Kesana Tapi Andai Kata Bahwa Kejadian Corona Ini Adalah Upaya Umpamanya Ada Upaya Di Balik Ini Supaya Umat Islam Yang Mana Mereka Sudah Khawatir Dengan Bangkitnya Umat Islam Dengan Masya Allah Semakin Menjadinya Majlis-majlis Ta'lim Da'wah-da'wah Keislaman Dimana-mana Berjamaah Dimana-mana Yang Masuk Islam Masya Allah Di Negara-negara Yang Non-Muslim Yang Sangat Kuat Malah Sekarang Ramek Berbondong-bondong Masuk Islam Kita Lihat Di Inggris Hatta Para Pejabat-pejabat Negaranya Masuk Islam Kita Sekarang Lihat Di Amerika Berbondong-bondong Masuk Islam Kita Lihat Di Cina Malah Yang Komunis Itu Berbondong-bondong Masuk Islam Kita Lihat Di Jerman Di Perancis Di Itali Ini Negara-negara Yang Wah Wah Masya Allah Tentu Akan Ada Pihak-pihak Yang Ketakutan Khawatir Ini Dan Dunia Ini Dikuasai Oleh Umat Islam Memang Suatu Saat Akan Terjadi Seperti Itu Bahwa Dunia Akan Dikuasai Oleh Umat Islam Oleh Umat Islam Oleh Umat Islam Yang Baik Dengan Pemikiran Yang Baik Dengan Pemahaman Yang Baik Bukan Arti Penguasaan Yang Menindas Bukan Arti Penguasaan Yang Radikal Bukan Arti Penguasaan Yang Membunuh Tidak Justru Penguasaan Yang Betul-betul Bisa Mengayomi Semuanya Di Dalam Di Saat Kejayaan Islam Terjadi Adakah Di Saat Itu Orang-orang Kafir Ada Biasa Ada Biasa Bukan Semuanya Di Muka Bumi Ini Jadi Umat Islam Bukan Seperti Itu Ada Tapi Begitu Indah Umat Islam Mengayominya Begitu Indah Umat Islam Mengaturnya Masya Allah Begitu Bijak Umat Islam Memayunginya Fahami Oleh Kita Semuanya Allah 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 Namun Nanti Di saat Kejayaan Islam Itu Agama Yahudi Akan Nenyap Nasrani Nasrani Juga Akan Menjadi Muslim Ya Mau Tidak Mau Diterima Atau Tidak Diterima Sadar Atau Tidak Sadar Bahwa Gereja Gereja Suatu Saat Akan Menjadi Masjid Yang Ngomongkan Bukan Buyak Itulah Kejayaan Islam Kenapa Karena Yesusnya Sendiri Nanti Yang Berda'wah Nabi Isa Alayhi Salatu Assalam Yang Akan Turun Nabi Isa Alayhi Salatu Assalam Yang Akan Klarifikasi Yang Akan Memutihkan Akidah Orang Orang Yang Mengaku Bertuhan Kepada Allah Lalu Mengaku Bertuhan Kepada Dirinya Orang Orang Yang Berkeyakinan Bahwa Nabi Isa Disalib Beliau Sendiri Yang Nanti Akan Memplikasi Ini Bagaimana Disalib Ini Saya Ada Hadir Di Tengah Kalian Allah Hingga Semua Patung Patung Salib Semuanya Akan Sirna Semuanya Akan Sirna InsyaAllah Babi Babi Semuanya Akan Dibunuh Yang Dipakai Untuk Mengelabui Umat Islam Bahkan Orang Nasradi Sekalipun Pada Dalam Ajaran Agamanya Diharamkan Babi Itu Tapi Mereka Menjadi Orang Yang Biasa Mengkonsumsi Babi Lalu Mengelabui Umat Islam Nanti Akan Dihabisi Dibunuh Siapa Yang Memberitahkan Pembunuhan Babi Itu Nabi Isa Sendiri Nanti Ini Dalam Hadis Suhih Nabi Isa Sendiri Insyaallah Allah 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 Ini Kabar Gembira Ya Yang Sudah Dekat Masanya Ke Masa Kita Semuanya Kabar Gembira Dari Allah Kabar Gembira Dari Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Jangan Kebablasan Umat Islam Jangan Kebablasan Andai Kata Mereka Punya Cara Bagaimana Supaya Menghentikan Kegiatan Ibadah Umat Islam Da'wah Umat Islam Masjid Supaya Sepi Pengajian Supaya Sepi Pesantren Supaya Libur Sehingga Umat Islam Nanti Bisa Dikelabui Dengan New Normal Umat Islam Bisa Mereka Tetap Akan Gagal Akan Gagal Karena Umat Islam Itu Dikasih Jurusnya Banyak Oleh Allah Dikasih Jurusnya Banyak Ketika Yang Lain Mengatakan Umat Islam Meninggalkan Jumaat Nggak Apa Ada Jurusnya Jurus Meninggalkan Jumaat Ada Jurus Meninggalkan Berjamaah Ada Jurus Solatnya Ada Jaraknya Jurusnya Benar Menurut Syariat Islam Benar Menurut Syariat Islam Tidak 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 Dosa Tuh Sabah Boga Nowon Jurusnya Tidak Mereka Dengan Alasan Apapun Apakah Kejadian Corona Ini Memang Murni Tidak Tidak Ada Niat Jahat Dari Orang Orang Yang Mau Berbuat jahat ataukah ada niat tetap bagi umat Islam selama menjalankan agamanya dengan benar tidak akan terpengaruh oleh itu ya dia akan terpengaruh Oh ya apalagi bagi Indonesia pemerintahnya muslim pemerintahnya muslim tentu pemerintahnya juga akan tetap dan memberikan peluang dan membuka pintu ketika sudah masuk ke new normal dan kita sekarang sudah masuk ke era new normal Hai maka cepat-cepat cepat-cepat kompakan lagi masjid kompakan lagi majlis salib Hai pasar aja sudah berdesakan kok hai 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 pasar aja berdesakan coba lihat di pasar bener nggak Hai di pasar berdesakan di mall berdesakan antri masuknya satu-satu yang masuknya satu-satu tapi di dalam bayi saya berdesakan ya nggak Hai ah Hai di mobil bersesakan bener nggak Hai ada juga lihat di mobil suka suatu jok ini ini kosong ini tetap nggak bisa rugi nanti Hai gen adanya nggak bisa jalan Hai nggak bisa Hai tuh apalagi nanti pesawat lebih rugi lagi tuh Hai nah sekarang di tempat-tempat hiburan di tempat-tempat apa namanya wisata sudah sudah berdesakan Hai namun tetap Hai ya tetap kita saling dorong agar umat Islam menjalankan protokol kesehatan dan Hai tetap harus dijalankan Hai apa protokol kesehatan banyak wudhu Hai bukan cuma cuci tangan doang umat Islam itu jadi Buya saling mengingatkan ya kepada yang lain kalau mengingatkan protokol kesehatan secara Islam jangan hanya bilang harus banyak cuci tangan lah saya berbicara atas nama agama tapi dan bagi umat Islam adalah banyak apa banyak wudhu Hai ya ini protokol kesehatan sering mandi mau ngaji mandi dan mau sholat mandi sering mandi itu sehat Alhamdulillah Masya Allah untuk meningkatkan imun tubuh sudah ada dalam ajaran Nabi dan minum apa minum madu minum madu i Hai didawamkan minum madu Insya Allah 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 Hai harus banyak olahraga Ya umat islam itu suruh banyak solat saja sudah olahraga luar biasa tuh Buya itu tidak suka Buya bilang sama murid-murid Buya Sama jamaah Buya Buya itu tidak suka Kalau jamaah Buya itu Mengkhususkan olahraga Yang memang tidak ada Kesunahannya di dalam Islam Di dalam agama Yang hanya sekedar Olahraga semata-mata Apalagi olahraganya yang memang Kadang-kadang bisa bahaya juga Kena jantung dan sebagainya Buya itu tidak suka Buya itu diajarkan oleh guru-guru Buya Oleh apa Olahraga bagi umat Islam itu Se-yogyanya Yang betul-betul Bisa menghasilkan manfaat yang banyak Apa? Perbanyak sholat Ayo olahraga Yang benar sholatnya Lalu apa lagi Olahraga umat Islam Macul Ayo Lajin ngepel Walaupun sudah jadi kiai Jadi uzat Lajin ngepel Sapu-sapu Rumah Serampi rumah Apalagi kalau punya majlis Pesantren Ayo coba Cuci pakaian Ini apa? Olahraga Pakai nyangkul Ayo bikin pertanian Apa itu bukan olahraga? Manfaat tidak? Menghasilkan tidak? Lalu belajar ilmu bela diri Silat Kalau cuma muter-muter kok Muter-muter bola Kan Ya bisa itu olahraga Tapi kadang-kadang ini lebih berbahaya juga Apalagi yang punya jantung dan sebagainya Tapi kalau belajar silat Ilmu bela diri Manfaat tidak? Manfaat Untuk bela diri kitab Untuk bela diri keluarga Untuk bela masyarakat Untuk bela negara Untuk bela agama Kenapa tidak dijalankan itu? Renang Kan Harus bisa renang Nyelam Begitu kan Main tumbak Main panah Main tongkat Main golok Main pedang Itu kan Itu Main kuda Kalau sekarang Tambahin Main motor Silahkan Trek-trek Karena itu Itu manfaat Minimal Nanti bisa dipakai Jurus langkah seribu Kabur Dan Bisa kan Nyopir Gitu kan Bisa Apa yang manfaat Yang manfaat Jalankan Yang lebih banyak manfaatnya Jalankan Yang sedikit manfaatnya Coba alihkan kepada yang lebih banyak manfaatnya Marah itu Apa itu marah Buya dulu lagi kecil Seneng Seneng main bola Lagi kecil Bolanya pakai Kalapak Ya malum di kampung Pakai jeruk Bali Gitu kan Gak ada Bola-bola gitu Marah Kita beralasan olahraga itu Marahnya bukan main Apakah tidak ada olahraga yang lebih banyak manfaatnya Lebih banyak Bukan bagi diri kamu saja Tapi bagi umat Bagi bangsa Bagi negara Bagi agama Bahkan olahraga bisa menghasilkan Masya Allah Menjadi wasilah Menghasilkan duit Menjadi wasilah Menghasilkan makanan Ayo Minuman Olahraga Tani Apa itu Masya Allah Setiap habis Sholat subuh Terus Khotaman Torikoh Qadriyah Nagsabandiyah Lalu setelah itu Beliau Ngajar dulu Ngajar dulu Setelah sholat isyrok Ngajar dulu Santri Setelah ngajar santri Lalu beliau Bawa cangkul Kemana Ke gunung Itu tiap pagi Tidak lama-lama Hanya sampai jam 9 Sudah bawa Talas Bawa Singkong Bawa Pepaya Bawa Pisang Segala macam Datang Ke rumah Lalu sholat tuha Selesai Sholat tuha Ngaji Tapi rutin Tiap pagi Begitu Rutin Terus Begitu Sehingga Tanah Kebunnya Yang begitu Banyak Sawahnya Semua terus Dengan rutinitas itu Makanya Kelihatan Banyak yang ketemu Sama apa ya Sehat Terus Usia di atas 100 tahun Masih sehat Olahraganya rutin Jadi paling tidak suka Kalau menghambur Hamburkan tenaga Lalu Tidak ada manfaatnya Atau sedikit Manfaatnya Apa sukanya Yang banyak Manfaatnya Disebut Menang duit Menang duit Menang duit Untuk Kongho Sepay Allah 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 Maka kita semuanya Harus berjuang Ikut di dalam proses Proses kejayaan Islam Artinya proses untuk menyempurnakan iman kita semua Menyempurnakan Islam kita Menyempurnakan ihsan kita Rajin ngaji Ini proses Proses kejayaan Islam Kita jangan menunggu kejayaan Islam nanti Itu bukan secara total Secara total Menyeluruh Sekarang kita Bangun kejayaan Islam Untuk pribadi kita Bangun kejayaan Islam di dalam rumah kita Bangun kejayaan Islam Di dalam majlis kita Di dalam pesantren kita Kita punya murid berapa Bangun kejayaan Islam di sana Agar mereka menjadi orang Orang yang sempurna imannya Islamnya dan ihsannya Ini pesantren-pesantren dimanapun Itu adalah proses Di dalam mewujudkan kejayaan Kejayaan Islam Membangun majlis-majlis ta'alim Tablik-tablik akbar Itu semua proses Jalankan oleh kita Jalankan Mudah-mudahan Walaupun tidak sampai Umpamanya kita ke masa Nabi Isa Nabi Isa Nanti turun Kita semuanya tetap Yang paling inti Bukan sampai Yang ke masa itu Tapi yang paling inti Adalah kejayaan Islam Dalam diri kita Masing-masing Itu yang paling inti Itu yang paling inti Percuma Kita sampai ke masa Nabi Isa Tapi iman kita Masih lemah Percuma Bukan itu yang kita maksud Allah Maka anak-anak kita Pesantrenkan Pesantrenkan Anak-anak kita Kita hanya rajin ngaji Suasana di rumah Coba usahakan Supaya penuh dengan nilai-nilai iman Terdengar Alunan Quran Terdengar Alunan sholawat Terdengar Alunan baca Mauli Terdengar Alunan zikir Dan sebagainya Adakan Majelis zikir Majelis taklim keliling Di RT kita Di RW kita Dibentuk Sholawatan Dibentuk Rotiban Oleh kita Dibentuk Apakah dari masjid ke masjid Atau dari rumah ke rumah Bahkan sebaiknya Rumah-rumah kita itu Justru harus Diisi Harus diisi Dengan Sholawatan Dengan majelis majelis talim Bapak 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 Bismillah Bapak 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 Dengan kanan Dengan kanan Nah Begitu Allah 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 Dan juga Ajak keluarga semuanya Ajak teman-teman Sebarkan Ajak semuanya Untuk Ngaji Hadir secara langsung Untuk juga Mengikuti Menyimak Lewat Streaming Baik yang live maupun yang siaran tidak langsung Alhamdulillah Sudah banyak ini yang ikut menyimak di FB Asyifa TV Kasih tahu semuanya Yang belum tahu ajak Supaya mendengarkan Ada yang rekaman-rekamannya Buya sengaja juga mengintruksikan kepada anak-anak Buya Supaya bisa mengisi di streaming Asyifa Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat insya Allah Anak-anak kita yang mondok di sini Semoga semua menjadi para ulama Allah Menjadi para awliya Allah Untuk masuk sekarang Untuk masuk sekarang insya Allah Bagi anak-anak ya santri yang lama Tanggal 5 Tanggal 5 Juli Insya Allah Sekaligus pengajian bulanan Pengajian bulanan dibuka mulai tanggal 5 Sekarang 5 Juli yang akan datang Jadi kita mengaji bulanan biasa Lalu bagi anak-anak santri yang baru Insya Allah masuknya tanggal 15 Juli Dibedakan oleh Buya Bagi yang belum daftar Langsung bisa mendaftar Sekarang disarankan daftarnya Secara online Ya daftarnya secara online Sudah diumumkan Tinggal kita transfer ke bank yang Bank BNI Asyifa Yayasan Asyifa Al-Mudiyah BNI Syariah Lalu dilaporkan Plus identitas anak yang akan Mesantrenya Nanti di WA-kan ya Ke nomor WA yang sudah ditunjuk Allah 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 Lalu Buya ada rencana Rencana Insya Allah Tapi baru rencana ya Lagi dalam persiapan Ada diantaranya Jamaah yang Merasa tidak mampu Untuk pendanaan Umpamanya untuk masuk disini Buya akan sediakan Pesantren Tetap Biar bisa mesantren Yaitu rencananya Laki-laki di pengaduan hubel Di majelis disana Untuk perempuan Rencananya Dirancang Ekek Untuk tahap pertama Tuh Untuk tahap Tapi disini tetap Ada Ada tamhidi tetap disini Bagi yang mampu Ya Bagi yang mampu disini Ya disini Ya Andai kata tidak mampu disini Nanti bisa di Di luar Insya Allah Disediakan oleh Buya Insya Allah Ini lagi 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 Apa namanya Persiapan-persiapan Ya karena tempatnya Tidak begitu luas Kan Kalau untuk para pengajar Sudah siap Tapi fasilitas yang belum siap Alhamdulillah Sekarang yang akan masuk Santri Baru ini Ya sudah Lebih dari seratus orang Ya Mudah-mudahan Allah melancarkan Segala suatunya Siapapun Yang anaknya Mondok disini Khususnya Mudah-mudahan Segala urusannya Usahanya Rizkinya Allah dilancarkan Hingga tidak ada Kendala Ya untuk Menjadikan Anaknya Menjadi Ulama-ulama Allah Ya Dan kita sebagai orang tua Harus terus berjuang Ya harus terus berjuang Karena ketika anak kita Menjadi ulama Sudah Kebahagiaan Dan keuntungan Kemuliaan Yang sesungguhnya Akan digapai Juga oleh orang tuanya Akan digapai juga oleh Leluhur-leluhurnya Kita harus berjuang Agar anak kita Bisa mesantren Agar anak-anak yang sedang Mesantren itu Terus Dijaga oleh kita Sampai tuntas Makanya Bu Yat Minta kepada Orang tuanya Agar menjaga Anak-anaknya Jangan sampai terganggu Minimal Sampai kelas 6 Ya Minimal sampai kelas 6 Ini banyak yang Kena godaan itu Biasanya di perempuan Nah perempuan Sudah Punya hubungan dengan laki-laki Akhirnya Tidak sampai kelas 6 Ada yang sampai kelas 3 Ada yang sampai kelas 4 Sudah Berhenti di sana Tidak disebut gagal Ya Karena di sini Mesantren di sini Kelas tamhidi saja Alhamdulillah Insya Allah Sudah cukup Untuk pribadinya Belum kelas 1 Dia sudah cukup Untuk pribadinya Namun Kalau untuk menjadi Pendidik Pengajar Temu balik Ya Untuk menjadi ulama Untuk Memiliki pondok Nah Ini diperlukan Tuntas sampai kelas 6 Ya Makanya Yang sedang Mesantren di sini Usahakan Tuntaskan Jangan sampai berhenti di kelas 5 Berhenti di kelas 4 Jangan Itu kelas 4 itu Kalau ibarat padi Sudah Hijau Sudah Ada padinya Itu kan Sudah tumbuh Sudah hijau Tinggal menguningkan Sampai kelas 6 Di sini Kelas 4 Sudah mulai Masuk Madhahibul Arba'ah Ya Balagoh Lalu Dituntaskan terus Diperluas Di kelas 5 Dan di kelas 6 Usul fikihnya Nanti setelah selesai Kelas 6 Ada kelas 7 8 9 Itu akan ada Spesialis dan Tahfid Tahfid hadith Tahfid Terus Kiraat sabah Tahfid Quran Itu Itu Setelah selesai Jadi Keilmuan Sudah memadai Ilmu Keulamaan Ya kan Tinggal Menghafal Tahfidul Kutub Menghafal Kitab-kitab Ulama Itu kan Ada Ada spesialisnya Nah Diusahakan malah Kalau Kelihatan Usianya Dan tidak ada Apa namanya Hajat-hajat Yang sangat Urgen Tetap Dituntaskan lagi Insyaallah Ini Banyak Kendala-kendala Hampir Di setiap Pesantren Terutama Di kalangan Perempuan Ketika Terganggu Oleh Laki-laki Makanya Di sini Ada syarat Ada syarat Di sini Lihat syarat Ada Sangsi Kalau Sangsi Kalau sampai Perempuan Di sini Atau Laki-laki Di sini Terus Ada hubungan Pacaran Ya Maka Ini ada Sangsi Ada Sangsi Peringatan Satu kali Dua kali Tiga kali Terjadi Itu bisa Langsung Dikeluarkan Karena Ini Nanti Akan Mempengaruhi Yang Lainnya Makanya Orang tua Harus Menjaga Anaknya Jangan Sampai Terkontaminasi Dengan Hubungan Pacaran Jangan Dulu Mikirin Wanita Mikirin Laki-laki Tuntaskan Dulu Jangan Sampai Mengotori Hati Jangan Mengotori Hati Itu Pelajaran Itu Akan Buyar Kalau Hati Ini Sudah Penuh Dengan Cinta Kepada Wanita Atau Kepada Laki-laki Sulit Nanti Kalau Sudah Selesai Sudah Tuntas Silahkan Milih Kalau Tidak Bisa Milih Datang Lagi Ke Buya Buya Yang Carikan Bisa Distel Setelkan Nanti Dengan Murid Buya Lagi Bisa Setel Setel Karena Bagusnya Memang Ada Setel Hanya Bagusnya Itu Apalagi Kalau Mau Berda'wah Mau Membuka Majlis Ada Setel Hanya Kalau Wanitanya Sudah Selesai Kelas 6 Ini Ilmu Keulamaan Sudah Dapet Nanti Suaminya Harus Setel Suaminya Harus Yang Memang Berilmu Juga Apalagi Kalau Ditambah Berduit Lagi Berilmu Berduit Karena Ini Akan Akan Apa Namanya Akan Akan Sulit Berkembang Dan Potensi Potensi Si Wanita Ini Akan Sulit Berkembang Ketika Punya Suaminya Tidak Bisa Mendukung Program Istrinya Ini Akhirnya Punya Anak Sudah Punya Anak Yang Ngurus Anak Aja Ya Padahal Di Dadanya Penuh Dengan Ilmu Yang Khawatirnya Lagi Lupa Malah Ilmunya Kan Jadi Usahakan Harus Dengan Setelan Setelannya Usahakan Allah 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 Makanya Harus Dijaga Anak Anak Kita Jaga Yang Punya Anak Perempuan Yang Punya Anak Laki Laki Jaga Urusan Nanti Jodohnya Nanti Ya Kebuya Saja Ngomong Saja Kebuya Anak Ini Sudah Selesai Studinya Nah Sekarang Akan Mukim Ingin Jodohnya Kayak Urang Ngorehan Insya Allah Tina Kotak Ajaib Jadi Buya Punya Kotak Ajaib Alhamdulillah Alham Alhamdulillah 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 Ya Masih ada waktu Yang mau Mendaftarkan Anaknya Masih ada waktu Sampai Tanggal 5 Diusahakan Ya Tanggal 5 Juli Sampai Masih ada waktu Allah 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 Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menghujankan Ni'mat Menghujankan Rahmat Menghujankan Barakah Menghujankan Karunian Kepada kita Semuanya Keluarga kita Dan keturunan kita Dan kepada semua Saudara-saudara kita Muslimin Muslimat Meminin Meminat Dimanapun berada Dan menghujankan Rizkinya Yang halal Yang baik Yang barakah Yang gampang Dan juga Rizki Hisi Rizki Ma'nawi Dan semoga Allah Berikan futuh Kepada kita Dan keluarga Dan keturunan kita Kepada semua Muslimin Muslimat Dengan futuhnya Dari musibah Dari wabah Dari fitnah Dari segala kerugian Segala kejelekan Yang nampak Yang tidak nampak Dan dari ahli Kejelekan Yang nampak Dan yang tidak nampak Semoga Allah Subhanallah Kita memanjangkan umur kita Dan umur mereka Semuanya Dengan penuh Jaminannya Dengan penuh Kasih sayangnya Penuh Rizanya Penuh Cintanya Dan juga penuh Pertolongannya Penuh Hidayahnya Dan semoga Allah Menatapkan iman Islam kita Semua Dan iman Islam mereka Semuanya Dan juga Menjaganya Dan juga Menambah Nambahnya Kadar Dan martabat Derajat Iman Islam Ihsan Kita semuanya Dan semoga Allah Di waktu kita Dikembalikan Dari dunia Ke alam Barzah Semoga Allah Subhanallah Memberikan Rizki Husnul Khatimah Kita semua Dalam keadaan Sempurna Iman Islam Dan Ihsan Kita Dan mendapatkan Syafaat Dari baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Berkumpul Dengan beliau Bisa dekat Dengan beliau Dengan penuh Ridha Dari beliau Dan dengan penuh Cinta dari beliau Dan juga Bisa berkumpul Dengan para Kekasih Allah Para ambiya Para mursalin Alimus Salatu Assalam Para awliya Ulama Syuhada Salihin Radiyallahu Anwar Ajmain Terutama Dengan keluarga Kita Dengan guru Guru Kita Dengan orang Ketua Kita Leluhur Kita Semuanya Dan keturunan Kita Semuanya Waila Khadratin Nabi S.A.W. F.A.W. F.A.W. Amin Ada yang tertinggal Bagi para pemuda Umbamanya Tidak bisa Masuk pesantren Tidak bisa Buya Di sini Menerima Para pemuda Yang siap Berkhidmah Di sini Untuk para pemuda Para pemudinya Tidak dulu Khusus Untuk para pemuda Yang mau khidmah Di sini Hidmah di sini Dan khidmah juga Terus Di sini Ngaji InsyaAllah Itu Buya terima Kapan saja InsyaAllah Tinggal datang Ke sini Menghadap Kebuya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 selanjutnya